Anak sekolah di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa mengadu nyawa melintasi jembatan miring untuk melintas antar kecamatan dengan kondisi tali bajar nyaris putus. Hal ini dilakukan karena jika memutar jalan harus menempuh jarak 5 km. Inilah kondisi jembatan Cibadak yang menghubungkan dua kecamatan antara kecamatan Lengkong dengan kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi pada selasa pagi. Warga dan beberapa anak sekolah dari desa Bantar Panjang nekat melintasi jembatan sepanjang 50 meter yang melintasi sungai Cikaso dengan cara merayap di atas konstruksi bangunan jembatan yang hancur akibat banjir bandang yang terjadi pada 29 Juni 2024 lalu. Hal ini dilakukan karena jika memutar, para siswa terpaksa memutar sekitar 5 km. Jika debit air sungai tinggi dan hujan, warga memilih tidak berkebun dan siswa tak sekolah karena tak bisa menyeberang. Hingga kini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi belum bisa dikonfirmasi terkait dampak dari jembatan putus yang terjadi hampir satu bulan lalu. Jembatan Cibadak yang mengaliri sungai Cikaso yang kondisinya sudah satu bulan ini terkutus seperti ini. Pasarikat terpaksa berjalan dengan menyusuri jembatan yang sudah nyuring ini untuk menuju ke kota terdekat. Yang saya rasakan saat ini adalah keseimbangan itu harus dijaga dan tangan pun harus kuat memegang sungai ini supaya tubuh tidak terjatuh ke bawah. Dan ini sangat berbahaya.